Halo semuanya, saya Isan. Di video kali ini kita akan share setting wajib untuk pengguna baru Xiaomi dengan MIUI 12. Buat kalian yang baru menggunakan handphone Xiaomi yang sudah hadir dengan MIUI 12, kalian bisa gunakan setting-setting di video ini untuk memaksimalkan penggunaan smartphone kalian. Setting ini adalah setting yang biasa kita gunakan saat kita sedang mereview handphone Xiaomi untuk pemakaian sehari-hari. Jadi mungkin ada beberapa setting yang sama dengan selera dan kebutuhan penggunaan smartphone kalian. Di video ini kita menggunakan contoh handphone Redmi Note 10 Pro yang baru saja launching di Indonesia beberapa hari yang lalu. Tetapi tentunya kalian juga bisa langsung menggunakan setting-setting ini di handphone seri lain yang sudah menggunakan MIUI 12, atau bahkan mungkin juga tersedia di MIUI-MIUI versi sebelumnya. Oke sekarang mari langsung saja kita lihat apa saja settingnya. Untuk setting yang pertama, kalau kalian baru saja menggunakan handphone Xiaomi dengan MIUI 12, kalian bisa aktifkan indikator persentase baterai. Biasanya untuk bawaannya indikator persentase baterai ada di dalam baterainya. Untuk mengubah ikon persentase baterai di handphone Xiaomi, kalian bisa masuk ke setting smartphone-nya. Kemudian buka menu Notification and Control Center. Dan di setting ini kalian tinggal pilih menu status bar di bagian paling bawah. Kemudian di sini kalian pilih saja menu Battery Indicator ini dan pilih ikon yang kalian inginkan. Biasanya defaultnya tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau kalian mau ubah menjadi persentase seperti ini, atau bahkan tanpa persentase, kalian bisa ubah menunya di setting ini. Kemudian setting yang kedua, kalian juga bisa menampilkan kecepatan internet di bagian kiri atasnya. Untuk memunculkan kecepatan internet di handphone Xiaomi, kalian bisa masuk ke setting Notification dan status bar sama seperti yang tadi. Dan kalian tinggal aktifkan saja Show Connection Speed. Jadi tampilan akses kecepatan internetnya langsung muncul di bagian atas notification panel. Kemudian setting yang ketiga yang bisa kalian memanfaatkan di setting MIUI 12 terbaru ini, kalian juga bisa mengubah tampilan Control Center atau bagian notification panel ini. Jadi kalian bisa swipe di bagian kanan untuk menampilkan Control Center dan di bagian kiri untuk menampilkan notifikasinya. Untuk mengubah tampilan notification panel atau Control Center ini, kalian bisa masuk ke setting kemudian pilih yang Notification and Control Center. Dan di sini kalian tinggal ubah saja yang di bagian menu Control Center Style ini. Di sini ada dua menu yang bisa kalian ubah. Yang sebelah kiri adalah versi lama yang tampilannya seperti biasa seperti ini. Dan untuk tampilan baru, kalian bisa pilih yang sebelah kanan yang New Version. Jadi tampilannya akan tampil seperti ini. Untuk membuka bagian notification panel, kalian bisa swipe di bagian sebelah kanannya. Dan untuk melihat notification, kalian bisa swipe di bagian sebelah kiri layarnya. Kalian juga bisa langsung swipe di bagian home screen seperti ini di bagian sebelah kanan untuk membuka notification panel. Dan kalian bisa swipe di bagian sebelah kiri layarnya untuk membuka notification saja. Kemudian setting yang ketiga yang juga bisa langsung kalian memanfaatkan di handphone Xiaomi dengan MIUI 12 adalah mengaktifkan fitur Double Tap to Wake dan Lock the Screen. Kalian bisa aktifkan setting ini di setting smartphone-nya, kemudian pilih yang Always On Display dan Lock Screen. Dan di bagian ini kalian tinggal aktifkan saja menu yang bernama Double Tap to Wake or Turn Off Screen. Jadi di menu Lock Screen, kalian bisa langsung menghidupkan layarnya dengan Double Tap. Dan kalian juga bisa langsung mengunci layarnya dengan Double Tap di menu Lock Screen ini. Kemudian setting yang kelima adalah kalian juga bisa langsung setting untuk membuka kamera cepat dengan menekan tombol volume bawah. Untuk mengaktifkan setting ini, kalian bisa masuk ke setting, kemudian buka setting yang sama seperti tadi yang Always On Display dan Lock Screen. Dan di bagian ini kalian tinggal scroll ke bagian paling bawah dan aktifkan fitur Launch Camera. Dengan mengaktifkan fitur ini, kalian bisa langsung double tap tombol volume bawah di menu Lock Screen untuk membuka aplikasi kamera. Jadi kalian bisa langsung membuka aplikasi kamera dengan cepat walaupun handphone kalian masih terkunci. Kemudian setting yang ke-6, kalian juga bisa membuka Google Assistant secara lebih cepat dengan mengaktifkan fitur ini. Kalian bisa masuk ke setting smartphone, kemudian pilih Additional Settings, kemudian pilih Gesture Shortcuts. Kemudian aktifkan fitur ini untuk mengaktifkan Google Assistant secara lebih cepat dengan press and hold power button. Dengan mengaktifkan fitur yang tadi, kalian bisa langsung buka Google Assistant dengan tekan tombol power dan tahan selama setengah detik. Jadi kalian bisa akses Google Assistant secara lebih cepat dengan mengaktifkan shortcut ini. Kemudian setting yang ke-7, kalian juga bisa mengaktifkan flashlight secara lebih cepat dengan mengaktifkan shortcut ini. Settingnya masih di bagian setting yang tadi yang di-setting, Additional Settings, dan Gesture Shortcuts. Dan di sini kalian tinggal aktifkan yang Turn on Torch ini. Dengan mengaktifkan fitur ini, kalian bisa langsung double tap tombol powernya untuk menghidupkan center di smartphone kalian. Jadi kalau kalian sering membutuhkan untuk menghidupkan center di smartphone-nya, kalian bisa mengaktifkan shortcut ini. Kemudian setting yang ke-8, kalian bisa mengaktifkan double tap fingerprint untuk membuka sebuah perintah atau action atau membuka aplikasi. Ada beberapa hal yang bisa kalian aktifkan dengan setting double tap di bagian fingerprint ini. Settingnya ada di bagian menu setting yang tadi dan di Additional Settings, dan pilih Gesture Shortcuts yang tadi. Di sini kalian bisa langsung lihat di bagian paling bawah yang Custom Gestures. Di sini kalian bisa memilih hal apa yang bisa kalian aktifkan dengan double tap di menu fingerprint atau tombol power ini. Di sini misalnya kita pilih yang aplikasi kalkulator. Jadi saat kita double tap di menu fingerprint smartphone ini akan terbuka aplikasi kalkulator. Selain membuka aplikasi, kalian juga bisa mengaktifkan fitur ini untuk silent handphonenya atau mengambil screenshot. Jadi kalian bisa langsung silent handphonenya dengan double tap di fingerprint handphone ini. Kalian juga bisa aktifkan fitur ini untuk mengambil screenshot cepat dengan double tap di fingerprint smartphone kalian. Untuk fitur ini tentunya hanya bisa diaktifkan di smartphone yang masih menggunakan fingerprint fisik seperti di Redmi Note 10 Pro atau di versi-versi sebelumnya. Kemudian setting yang ke-9, kalian juga bisa langsung aktifkan app lock untuk mengunci aplikasi yang kalian inginkan. Kalian bisa aktifkan fitur untuk mengunci aplikasi ini di setting smartphone-nya. Kemudian pilih menu apps. Dan di sini kalian tinggal aktifkan saja yang app lock dan kalian tinggal setting fingerprint ataupun gesture yang kalian gunakan di smartphone-nya. Di sini kalian bisa langsung aktifkan untuk aplikasi yang ingin kalian kunci. Misalnya di sini aplikasi YouTube. Jadi saat kalian buka aplikasi yang kalian kunci, kalian harus memasukkan fingerprint atau gesture yang sudah kalian tentukan tadi. Dan sesudah unlock dengan fingerprint, baru aplikasi yang sudah terkunci tadi bisa terbuka lagi. Kemudian setting yang ke-10 adalah kalian bisa mengubah setting home screen ke menu app drawer. Kalau misalnya home screen smartphone kalian belum muncul app drawer atau tidak memiliki app drawer, kalian bisa mengaktifkannya di setting dengan hold atau tahan di menu home screen-nya. Dan pilih menu setting di kanan bawahnya. Kemudian pilih opsi more di bagian paling bawah. Kemudian pilih yang menu home screen dan di sini kalian tinggal pilih yang menu app drawer atau yang klasik. Kalo kasi ketampilannya kalian tidak akan memiliki app drawer seperti ini. Jadi semua icon hanya akan langsung muncul di home screen. Dan kalau kalian ingin memiliki app drawer, kalian tinggal masuk ke setting yang tadi dan aktifkan yang app drawer-nya. Kemudian di sini kalian juga bisa langsung menonaktifkan fitur icon terpasang otomatis di home screen saat kalian baru install aplikasi. Kalian tinggal menonaktifkan saja fiturnya di bagian menu paling bawah ini. Jadi kalau kalian menggunakan app drawer, home screen kalian tidak akan terpenuhi dengan icon aplikasi yang baru saja terinstall. Dan untuk app suggestion-nya yang biasa muncul di bagian paling atas set drawer juga bisa langsung kalian nonaktifkan di setting ini. Kemudian tips setting yang ke-12 adalah kalian bisa langsung aktifkan Google Discover di bagian menu kiri home screen-nya. Untuk mengaktifkan fitur ini kalian bisa masuk ke setting home screen seperti yang menu tadi. Kemudian di bagian menu setting home screen ini yang minus one screen ini, kalian bisa langsung ganti setting untuk app vault menjadi Google Discover. Atau kalau kalian tidak menggunakan Google Discover, kalian juga bisa menghilangkan bagian kiri home screen dengan pilih menu paling bawah ini. Jadi di bagian home screen yang sebelah kiri tidak akan dipenuhi dengan app vault atau Google Discover. Dan kalau kalian ingin memunculkan Google Discover, kalian juga bisa langsung ganti di menu setting home screen ini. Kemudian setting yang ke-13, kalian juga bisa aktifkan refresh rate 120Hz di handphone kalian. Kalau handphonenya sudah support display refresh rate yang 120Hz. Kalau handphone kalian seperti seri Redmi Note 10 Pro yang sudah hadir dengan refresh rate tinggi 120Hz. Biasanya untuk setting default yang kalian dapatkan di dalam kotaknya masih 60Hz saja. Untuk mengubah setting ini, kalian bisa masuk ke setting smartphone, kemudian pilih menu display. Dan di sini kalian tinggal scroll dan pilih menu refresh rate. Kalau di smartphone kalian masih menggunakan yang 60Hz dan kalian ingin coba yang 120Hz, kalian bisa langsung pilih menu 120Hz yang atas ini. Jadi sekarang kalian bisa langsung merasakan refresh rate 120Hz di handphone kalian. Dan kalau handphone kalian sudah mendukung refresh rate 120Hz ini. Jadi saat kalian scroll di smartphone-nya akan terasa lebih smooth dibandingkan 60Hz. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe untuk mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa dukung channel ini, tutup harus berkembang dengan join ke membership-nya. Nanti saat kalian komentar di samping nama kalian akan ada bed spesial untuk kalian yang join membership ini. Buat yang mau diskusi lebih lanjut, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, atau bisa di grup telegram, atau bisa langsung DM ke Instagram kita di adsentertainment. Semoga video ini bermanfaat, see you on the next video.